Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir bersama 8 terdakwa kasus korupsi dan nahibah lainnya menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Bandung. Abdul Kodir bersama 8 terdakwa lainnya didakwa pasal 2 dan 3 undang-undang korupsi oleh jaksa penuntut umum dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sidang kasus korupsi dan nahibah Kabupaten Tasikmalaya dengan terdakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir, dan 8 terdakwa lainnya digelar di pengadilan negeri Bandung yang dipimpin Hakim Muhammad Razad. Dalam sidang dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir, bersama 8 terdakwa lainnya dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atas kasus korupsi dan nahibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017. Abdul Kodir bersama 8 tersangka lainnya dinyatakan terbukti telah melakukan dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai 3,9 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum tidak akan melakukan eksepsi, namun akan mengumpulkan sejumlah bukti untuk menguatkan para terdakwa, salah satunya menghadirkan mantan Bupati Tasikmalaya yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jabar untuk menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Sidang pun akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Iwana Kurniawan, Bandung TV